Setelah Pichel sudah pernah bahas monitor portable dari ROG, yaitu XG17, kali ini Pichel akan bahas sebuah model monitor portable lainnya dari Asus dengan fitur dan keunggulan yang berbeda dari seri gaming sebelumnya. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel. Pichel kali ini Pichel kedatangan sebuah monitor portable dari Asus, yaitu Asus Zen Screen Touch MB16AMT. Pichel sadari bahwa dengan masih banyaknya kita yang bekerja atau work from home, menjadikan monitor portable begini itu sangat membantu banget dalam banyak hal, baik dari urusan kerjaan, content creation, ataupun hal produktivitas lainnya. Oleh karena itu, Pichel akan bahas semua mulai dari sisi desain, spesifikasi, hingga fungsionalitasnya, dan juga teman-teman nanti yang akan menilai sendiri apakah memang ini cocok spesifikasinya untuk kebutuhan teman-teman sekalian. Paket penjualan dari Asus Zen Screen Touch MB16AMT ini tergolong simple dan sekilas mirip sekali dengan packaging laptop. Kita akan mendapatkan dua kotak, yaitu yang pertama kotak yang berisikan charger beserta dengan aneka kepala colokan, tergantung dengan kebutuhan kita. Dan kemudian untuk yang kotak kedua atau kotak berikutnya ini merupakan inti dari monitor portable ini. Secara tampilan luar, kita akan langsung menemukan penampakan produk beserta dengan modelnya tadi di sisi kiri bawah. Di sekelilingnya hanya terdapat nama model produk beserta logo Asus, namun di sisi kanan terdapat aneka keunggulan dari monitor portable ini yang Pichel akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Dalam isi kotaknya terdapat sebuah foldable smart case, satu kartu garansi, satu kartu quick guide, satu kabel HDMI ke micro HDMI, satu kabel USB Type-C ke Type-C, USB converter dari Type-A ke Type-C, dan sebuah stylus pen yang juga adalah sebuah full pen biasa, dan satu unit Asus Zen Screen Touch MB16AMT. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Di bagian desain, monitor Asus Zen Screen Touch MB16AMT ini memiliki tampilan yang tidak berbeda jauh dengan monitor pada umumnya. Terlihat simpel, namun tetap elegan. Dengan dominasi warna abu-abu dan hitam menjadikan warna ini cocok banget untuk masuk ke dalam berbagai kondisi dan juga berbagai tipe orang. Dari tampilan depan, didominasi oleh layarnya dengan bezel di sekelilingnya, dan kemudian ada bezel besar di bagian bawahnya. Dan untuk bezel bagian bawahnya ini sendiri terdapat logo Asus berwarna abu-abu dengan tombol kendali di sisi kiri, dan tombol power di sisi kanan. Ada juga sebuah lubang di sisi kanan, nanti akan berguna untuk tempat meletakkan stylus pennya, sehingga membantu monitornya berdiri dalam kondisi portrait ataupun juga dalam kondisi landscape. Selanjutnya di bagian belakang ini hanya terdapat sebuah logo Asus di bagian tengah yang memiliki desain seperti laptop Asus Zenbook, yaitu dengan brush metal yang melingkar di logo Asusnya, sehingga semakin menambah kesan elegan dari produk ini. Untuk IO port hanya terdapat di sisi kiri dari portable monitornya, yaitu yang pertama micro HDMI, dan yang satunya lagi adalah USB Type-C yang berfungsi sebagai DisplayPort dan juga untuk mengisi daya dari portable monitor. Ada juga nih speaker di sisi kiri dan sisi kanan portable monitornya sebagai output dari audionya. Dimensi produknya sendiri adalah 36,0 x 22,7 dengan ketebalan 0,9 cm dan berat 0,9 kg. Dan untuk bezelnya ini memiliki ukuran 6,6 mm untuk sisi kiri, kanan, dan atas, dan di bagian bawahnya memiliki ukuran 25 mm. Yang menarik dari desainnya ini adalah karena produk ini merupakan portable monitor, maka dibutuhkan fleksibilitas seperti pemakaian smart cover yang sudah ada dalam paket penjualan. Nah, oleh karena itu, sudah ada beberapa titik-titik magnet di bagian bodi dari portable monitornya. Smart covernya ini tuh nanti bukan hanya sekedar untuk menutupi layarnya, namun juga menjadi stand monitor dalam berbagai kondisi. Dari sektor layar, monitor ASUS Zen Screen Touch MB16AMT memiliki layar berukuran 15,6 inci dengan aspek rasio 16 berbanding 9 dan resolusi Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate 60Hz. Layarnya ini juga mempergunakan panel IPS yang menawarkan viewing angle yang lebih luas, yaitu hingga 178 derajat dan juga sudah dilengkapi dengan lapisan anti-glare, sehingga membantu kita mengurangi pantulan cahaya dari layarnya. Dan panel layarnya ini sendiri tuh secara spesifikasi memiliki tingkat kecerahan sebesar 250 nits, kontras rasio 700 berbanding 1, dan response time 5ms gray to gray, dan ditambah lagi dengan adanya sertifikasi dari Tuff Rainland yang dapat mengurangi cahaya biru dan flicker yang menjadikan kita tuh bisa betak berlama-lama di depan layar portable ini. Yang lebih menarik disini sebenarnya adalah fitur touchscreen dengan multi-touch atau hingga 10 point touch, jadi kita bisa pakai 10 jari kita, nggak tahu buat apa, jadi dengan fleksibilitas tersebut tuh kita bisa mengerjakan banyak hal banget, terutama untuk kursaan kreatif seperti desain grafis ataupun untuk modeling. Namun buat kita yang memang concern terkait dengan color rekuresi, Pichel harus sekedar catatan ya bahwa monitor ini berada pada level menengah lah. Layarnya ini hanya memiliki coverage sRGB sebesar 69% dan Adobe RGB sebesar 52%. Jadi belum seperti panel premium yang rata-rata sudah berada di atas 90% untuk sRGB coverage-nya. Untuk penggunaan harian sih cukup ya, sekedar nonton film, YouTube, ataupun nge-game, dan Pichel ngerasa ya buat kebanyakan orang sih harusnya udah cukup. Settingan defaultnya ini udah memuaskan banget untuk Pichel, namun kalau memang butuh pengaturan lebih lanjut, ada menu setting karena pengaturan lebih lanjutnya ini bisa diakses via main menu di monitornya dengan cara menekan tombol yang ada di sisi kiri dari monitornya. Untuk mengaktifkan menunya, kita bisa tekan tombol kendali di sisi kiri, nanti akan ada sebuah pop-up menu yang memiliki beberapa fungsi berbeda. Jika kita tekan tombol tengahnya lagi, maka akan masuk ke bagian menu, namun kalau kita contohnya geser ke atas, geser ke kanan, ya kalau contohnya kayak ke kanan gitu ya, itu akan mengatur volume. Geser ke atas untuk memilih input, geser ke bawah untuk memilih input device, dan juga geser ke kiri untuk menutup pop-up-nya. Lebih lanjut di bagian menu-nya ini terdapat beberapa submenu, yaitu untuk splendid, blue light filter, color, image, input select, system setup, shortcut, dan juga my favorite. Kalau kita mau gampang sih sebenarnya langsung aja dari menu splendid ini, karena memang sudah langsung menawarkan beberapa preset gambar, yang mungkin kayaknya kebanyakan dari kita cuma butuh ini doang. Contohnya seperti standar, sRGB, scenery, theater, game, night view, reading, hingga darkroom mode. Tapi kalau memang kalian belum puas juga ya, lebih lanjut lagi tuh ada pengaturannya. Ini kita bisa mempergunakan submenu lainnya, seperti contohnya pengaturan blue light, contrast, brightness, dan juga banyak lagi di dalamnya. Dalam pengaturan ini sebenarnya ada beberapa fitur, seperti contohnya auto-rotation, namun ini tuh sekedar catatan membutuhkan aplikasi tambahan yang bernama Asus Display Widget, dan hanya tersedia untuk Windows saja. Dan juga seperti fitur touchscreen, ini hanya bisa dipergunakan jika kita memakai input dari USB Type-C ke USB Type-C, sehingga jika via micro HDMI maka tidak akan bisa untuk touchscreen-nya. Yang satu menjadi concern pichal sebenarnya adalah soal touchscreen-nya nih ya, nggak bisa kita mempergunakan untuk memilih menu menggunakan touchscreen-nya, sehingga agak kecewa aja ya, sia-sia gitu lahirnya udah touchscreen, tapi geser menu harus pakai tombolnya itu. Walaupun memang aplikasi Asus Display Widget ini tuh hanya untuk Windows, namun untuk pichal sendiri pengaturan ini sangat lengkap dan juga sesuai dengan yang ada di menu portable monitor-nya. Pichal sih secara pribadi lebih mending pakai aplikasi ini biar nggak usah capek geser-geser tombol menunya itu sendiri. Di bagian audio, portable monitor ini juga sudah memiliki dua buah speaker di sisi kiri dan kanan, yang di mana ini pichal sudah jelaskan tadi di bagian desain. Masing-masing memiliki daya 1W di sisi kiri dan kanan yang sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Sangat disayangkan, tidak ada port 3,5mm di portable monitor ini, sehingga nggak bisa disambungkan nih kepada speaker ataupun kepada headphone. Kualitas suaranya ini sendiri tuh sih memang jauh di atas dari speaker internal yang biasa di daya handphone-handphone gitu ya, namun ya nggak bisa lah dibandingkan dengan speaker dedicated yang ada di komputer gitu. Pada pengetesan di volume maksimal, speaker ini tuh dapat menghasilkan suara rata-rata di 73,6dB dan maksimal 83,0dB. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Asus Zen Screen Touch MB16AMT. Terima kasih telah menonton! Salah satu nilai plus dari adanya portable monitor begini tuh ya, dibandingkan dengan monitor konvensional adalah portabilitasnya. Sehingga untuk mendukung hal tersebut, maka Asus Zen Screen Touch MB16AMT ini sudah dilengkapi dengan internal baterai sebesar 7.800 mAh. Baterai ini lebih dari cukup untuk pemakaian sekitar 5 hingga 7 jam dengan brightness yang menengah. Kalau kita turunkan lagi tuh pasti bisa dapat sekitar 8 hingga 9 jam harusnya. Nah, kalau baterainya habis, maka kita bisa mengisi melalui port USB Type-C yang juga sudah mendukung teknologi Quick Charge 3.0. Sehingga dalam rentang waktu 1 jam 10 menit hingga 1 jam 40 menit, baterai ini sudah bisa langsung terisi penuh selama tidak sedang dipergunakan. Kalau mau dipakai jangka panjang sih, pincel sarankan ya via USB Type-C aja untuk 2 fungsi sekaligus, yaitu untuk gambar dan juga untuk daya. Ya kan biar simple juga cuma 1 kabel gitu. Kalau nggak mungkin kan ya bisa colokkan micro HDMI untuk gambar dan juga Type-C untuk dayanya. Cuma jadi ada 2 gitu sih kabelnya. Dalam paket penjualannya kita diberikan juga sih charger dengan daya maksimal 8W, yaitu 9V dan 2A. Cargernya ini pake USB Type-A sehingga kalau kita mau charging harus pake converter dulu USB Type-A ke Type-C, baru kita pake kabel bawaannya itu Type-C ke Type-C gitu. Agak panjang prosesnya. Overall, menurut pelawat pribadi Pichel, ASUS Zen Screen Touch MB16AMT merupakan sebuah portable monitor yang sangat fleksibel terutama dalam kebutuhan kita sekarang ini. Jika dibandingkan dengan ROG Strix SG17 yang Pichel pernah bahas, memang ini berada pada lini yang berbeda. Zen Screen Touch ini tuh lebih ditujukan bagi kita yang gak membutuhkan layar sebesar 17 inci seperti ROG Strix XG17 dan juga gak membutuhkan refresh rate yang tinggi-tinggi amat, namun menginginkan fleksibilitas seperti touchscreen dalam layarnya dan juga ukuran yang lebih compact, yaitu 15,6 inci. Monitor ASUS Zen Screen Touch MB16AMT ini tuh dibanderol dengan harga 6,7 juta. Secara spesifikasi layar sih ini memang bisa dibilang berada di kalangan menengah ya. Dengan ukuran 15,6 inci, support touchscreen, ada baterai internal dan panel IPS menjadikan pekerjaan on the go kita ini semakin lebih nyaman. Beberapa dari kita mungkin memang yang berpikir gitu ya, kalau mendang-mending, memang pasti berpikir dengan harga 6,7 juta bisa kok dapat monitor kualitas yang lebih baik dan juga lebih besar gitu ya. Namun, monitor ini tuh beda tujuan. Yang diutamakan adalah portabilitas yang menjadi nilai jual yang ditawarkan ASUS di sini. Seperti biasa, konsen Pichel paling terkait dengan fitur auto-rotation yang hanya bisa dilakukan di environment Windows sehingga nggak memungkinkan kita untuk dipergunakan di sistem ataupun konsol lain gitu ya. Jadi, kalau konsol lain ataupun pakai sistem lain, contoh kayak Mac, yaudah apa adanya gitu doang. Dan juga fungsi touchscreen yang nggak bisa memilih seperti menu gitu ya, langsung mempergunakan touchscreen, jadi agak nanggung gitu aja, kayak kesannya nggak komplit gitu nih software-nya gitu ya. Selebihnya, Pichel nggak bisa berkomentar banyak tentang monitor portable ini. Sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan Pichel sehari-hari. Jadi, paling itu aja dari video-video Pichel kali ini terkait dengan ASUS Zen Screen Touch MB16 AMT. Buat kalian yang benar-benar dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga sukakan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi social media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com Jadi itu udah video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. I'll see you in the next video.